Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu mempunyai tiga atribut. Pertama, Allah yang maha kuasa, omnipotent. Kemudian yang kedua, Allah yang maha tahu, omniscience. Kemudian yang ketiga adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Saudara-saudara kita menaruh awalan omni atau kata maha itu di depan kata Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan manusia. Tetapi saudara-saudara kata maha itu hanya mempunyai arti khusus bila disandingkan dengan nama Allah. Contoh lain, kata mahasiswa. Ada kata maha kan itu. Itu tidak menunjukkan kepada keunggulan dari semua pelajar, tetapi pelajar dalam tingkat sarjana. Apakah saudara tahu di dalam peristiwa sejarah atau kejadian tertentu, di dalam kehidupanmu itu telah terjadi itu atau yang terjadi itu bukan suatu kebetulan. Saudara tahu, Allah itu ada di balik semua peristiwa sejarah atau even apapun di dalam kehidupan ini. Amin. Allah melakukan segala sesuatu dan Allah dengan segala kekuasaannya itu bekerja tanpa campur tangan siapapun. Artinya begini, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu itu, semua itu sudah dirancangkan, semua itu sudah diatur, dan dinyatakan sebagaimana rencana Allah. Amin. Dan kita menjalannya oleh karena Allah sudah mengatur seperti itu. Dan kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini firman Tuhan yang sangat terkenal sekali dan saya yakin saudara pasti hafal dengan firman Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ayat ini berbicara khusus untuk bangsa Israel. Tuhan mempunyai rancangan dan kehendak yang sempurna itu untuk orang Israel. Dan rancangan dan kehendak Tuhan itu membawa damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan saudara-saudara, ayat ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Tuhan itu mempunyai rencana damai sejahtera. Tuhan itu memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Amin. Mari kita lihat sekali lagi apa yang bisa kita ringkaskan dari Yerimia 29 ayat 11. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhan maha tahu. Satu, dua, tiga. Tuhan maha tahu. Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera. Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Satu, dua, tiga. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetapi saudara-saudara, kita mempunyai masalah di sini. Di dalam perjalanan kehidupan orang Israel yang kita temukan di dalam kita perjanjian lama, rencana Tuhan ini kelihatan tidak konsisten, saudara-saudara. Pertama, orang Israel justru berada di dalam keadaan yang tidak pasti. Kemudian kedua, orang Israel justru mengalami rancangan yang merugikan hidup mereka. Lalu kita akan bertanya, di mana kemahatahuan Allah? Di mana rancangan damai sejahtera Allah? Di mana hari depan yang penuh harapan itu? Dan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pertanyakan kepada Allah. Mengapa kita tidak mengalami janji Allah tersebut? Saudara-saudara, mari kita lihat ada dua peristiwa khusus di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada dua peristiwa yang kelihatannya membuat rancangan Tuhan itu berubah untuk orang Israel dari rancangan yang sempurna atau kehendak Tuhan yang sempurna menjadi kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Baiklah kita menamakannya itu kehendak Tuhan yang diizinkan. Lalu peristiwa atau event itu apa saja, saudara-saudara? Saya akan menerangkan dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa di mana orang Israel itu meminta seorang raja untuk memerintah bagi mereka. Saudara-saudara, 1 Samuel 8 itu merupakan transisi yang signifikan bagi sejarah orang Israel. Di mana sebelumnya orang Israel itu dipimpin oleh hakim, yaitu 12 hakim di dalam kitab hakim-hakim. Kemudian ada hakim Eli dan hakim Samuel. Itu saudara bisa membacanya di dalam 1 Samuel 4 ayat 18, juga 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudara, di masa Samuel ini menjadi hakim, orang Israel itu meminta seorang raja untuk memimpin dan memerintah atas mereka. Jadi saudara-saudara, Samuel itu adalah hakim yang terakhir untuk orang Israel. Saudara-saudara, anak-anak Eli dan Samuel itu adalah orang-orang yang jahat. Anak Eli itu bernama Hovni dan Pinehas, serta anak Samuel itu bernama Abiyah dan Yoel. Mereka itu berbuat jahat. Kejahatan mereka itu apa saja? Mereka itu memperlakukan persembahan Tuhan dengan hinya. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Mereka mengejar laba. Mereka menerima suap. Mereka memutar balikan keadilan maksud saya. Itu saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 36, juga 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel 8 ayat 4 dan seterusnya, para tua-tua orang Israel itu datang kepada Samuel untuk meminta seorang raja yang akan memerintah orang Israel seperti bangsa-bangsa yang lain di mana mereka itu dipimpin oleh seorang raja. Saudara-saudara tahu sebenarnya Samuel itu tidak suka akan permintaan dari orang Israel ini untuk meminta seorang raja bagi orang Israel. Tetapi kemudian Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa orang, maksud saya Tuhan menjawab doa dari Samuel itu bahwa orang Israel itu bukan menolak Samuel, tetapi sebenarnya orang Israel itu menolak Allah untuk menjadi raja mereka. Saudara-saudara, kita melihat di dalam sejarah ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tuhanlah yang memimpin mereka secara langsung untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan melalui tangan Musa. Tuhan juga yang membuat orang Israel itu menang perang dari bangsa-bangsa lain, menundukkan bangsa lain di bawah kepemimpinan Tuhan secara langsung. Ketika Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, ada kedamaian di dalam komunitas orang-orang Israel. Saudara-saudara, dari sini Tuhan tahu bahwa orang Israel itu menolak Tuhan untuk menjadi raja atas hidup mereka. Dan mereka itu menginginkan manusia yang akan memerintah untuk kehidupan mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memerintahkan Samuel untuk memperingatkan orang Israel tentang hak-hak dari seorang raja yang akan memerintah orang Israel. Saudara, ada kata mispat di dalam bahasa Ibrani. Artinya penghakiman atau menghakimi. Saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel ayat 8, ayat 9, dan ayat 11. Itu diterjemahkan, mispat itu diterjemahkan adalah kebijaksanaan dan cara. Jadi, saudara-saudara, Tuhan sudah memperingatkan. Nantinya ketika kamu itu dipimpin oleh seorang raja, manusia yang menjadi raja, nantinya cara dan kebijaksanaan dari seorang manusia yang akan menghakimi orang-orang Israel. Tuhan juga memperingatkan orang Israel lewat Samuel. Tentang hak dari seorang raja yang akan memerintah orang Israel. Ada kata lakak. Artinya itu mengambil. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Samuel 8, ayat 11, ayat 13, 14, dan 16. Seorang raja itu akan mengambil anak laki-laki dan anak perempuan serta hasil bumi dan hasil tenak dari orang Israel. Seorang raja itu akan menjadi tirani, akan sewenang-wenang atas kehidupan orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel ini akan menjadi budak bagi raja yang mereka pilih. Saudara-saudara, orang Israel menolak peringatan Tuhan melalui Samuel. Yang mana orang Israel bersikukuh untuk mempunyai seorang raja yang akan memerintah seperti bangsa-bangsa yang lain. Kemudian Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengikuti kemauan dari orang Israel untuk mengangkat seorang raja. Di mana Samuel mengurapi Saul menjadi raja pertama dari orang Israel. Ini saja sudah salah. Di mana Saul itu adalah suku Benyamin. Sedangkan mereka itu sudah tahu, orang Israel itu sudah tahu di dalam kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan Israel itu adalah yang memegang itu adalah suku Yehuda. Saudara-saudara, dari peristiwa orang Israel meminta raja, kita bisa tahu bahwa Tuhan mempunyai kehendak yang sempurna. Yaitu mempunyai raja. Tetapi kemudian kehendak Tuhan itu menjadi kehendak yang diizinkan. Karena apa? Karena motivasi orang Israel untuk mempunyai raja. Dan orang Israel itu tidak sabar untuk mempunyai seorang raja yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena apa? Kebebalan dari orang Israel untuk menolak Tuhan sebagai raja. Saudara-saudara, dari kehendak Tuhan yang sempurna menjadi kehendak Tuhan yang diizinkan, ini ada konsekuensi. Ada resiko-resiko yang harus diambil. Pertama, Tuhan itu memberkati Israel tapi bukan berkat secara penuh. Kedua, Saul yang menjadi raja pertama orang Israel itu kelakuannya lebih bejat dari Joel dan Abiyah, anak-anak dari Samuel. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan menjadi raja bagi orang Israel, ada kedamaian di Israel. Tetapi ketika seorang manusia menjadi raja, banyak sekali beban-beban yang harus dipikul oleh orang-orang Israel. Kemudian yang keempat, di kemudian hari, kerajaan Israel itu terpecah-pecah. Saudara-saudara, kemudian contoh yang kedua, itu adalah kasus Raja Hizkiyah. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja, pasal 20, ayat 1. Pada hari-hari itu, Hizkiyah jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara, pada saat itu Raja Hizkiyah itu sakit dan hampir mati. Dan Nabi Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, meneguhkan akhir hidup dari Raja Hizkiyah. Nabi Yesaya bin Amos datang kepada Raja Hizkiyah dan berkata, Raja Hizkiyah itu tidak akan sembuh, bahkan akan mati. Saudara-saudara, seorang Nabi di dalam perjanjian lama itu adalah penyambung lidah dari Tuhan atau juru bicaranya Tuhan. Nabi itu adalah seseorang yang mengatakan kehendak dari Allah. Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi itu pasti akan terjadi dan tidak bisa batal atau dibatalkan. Ketika Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkiyah bahwa Raja Hizkiyah itu tidak akan sembuh dari penyakitnya, maka di sini diterjemahkan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna. Apa itu? Raja Hizkiyah harus mati. Tapi saudara-saudara, kisah ini unik. Ketika Raja Hizkiyah itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi-Nya, kemudian Raja Hizkiyah ini berdoa dan meminta belas kasihan dari Tuhan. Raja Hizkiyah meminta agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya masuk ke saya dan memberikan umur kepadanya. Saudara bisa membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 sampai 6. Saudara bisa membacanya. Saudara-saudara, melalui kasus Raja Hizkiyah ini kita bisa melihat. Dari kehendak Tuhan yang sempurna masuk kepada kehendak Tuhan yang diizinkan. Saudara-saudara, kehendak Tuhan yang diizinkan ini sepertinya baik, tetapi ada konsekuensi, ada resiko-resiko yang besar. Melalui sejarah kita tahu di mana. Di kemudian hari, Raja Hizkiyah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Manaseh. Manaseh kemudian menjadi raja. Dan dia adalah raja yang sangat jahat. Bahkan anak Manaseh yaitu Raja Amon itu kelakuannya sama dengan Manaseh. Kelakuannya sangat jahat dan bejat. Saudara-saudara, saudara bisa membacanya di dalam Dua Raja-Raja Pasal 21 ayat 11 sampai 15. Saudara-saudara, seandainya Raja Hizkiyah itu mati sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna, maka Manaseh itu tidak ada atau tidak lahir. Raja Hizkiyah hidup di dalam kehendak Tuhan yang diizinkan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kitab perjanjian baru? Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacanya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir jaman. Ini adalah amanat agung. Amanat agung dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu, amanat agung itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Yang isinya itu seperti ini. Pareutentes, pergi. Mateteosate, muridkan. Hasilkan murid. Baptisontes, baptislah. Didaskontes, ajarlah. Saudara-saudara. Jadi, gereja Bible Independent Church ini sudah berada di dalam koridor yang benar. Yaitu di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Yaitu untuk mencari murid. Untuk memperlengkapi menjadi murid. Dan mengajar sound doktrin. Pengajaran dari guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dan mencari murid untuk berdiri teguh di atas sound doktrin. Sehingga kami ini, kerinduan kami untuk membentuk prajurit-prajurit. Untuk membentuk murid-murid sound doktrin yang mumpuni dan sejati. Amin. Saya mau bertanya, apakah saudara masih bersemangat untuk menjadi murid? Untuk terus belajar sound doktrin? Amin. Wah, cuma Bu Kristi ini yang menjawab. Bagaimana, apakah saudara masih bersemangat untuk menjadi murid sound doktrin? Dan belajar sound doktrin? Amin. Amin. Kalau begitu, berarti saudara itu hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Orang yang menolak, orang yang keluar dari sound doktrin itu adalah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan yang diizinkan. Diizinkan. Jadi, resikonya bagaimana? Mereka itu dulu buta. Kemudian masuk ke sound doktrin untuk diajar. Baru sedikit saja, saudara. Baru sedikit diajar oleh Pak Wanda. Baru diajar sedikit oleh Pak Pendeta Wanda. Kemudian imannya tentrum. Imannya itu edisi. Kemudian mereka keluar. Mereka jadi orang buta menuntun orang buta. Ya, ujung-ujungnya masuk ke dalam lubang. Lubang ini artinya adalah neraka. Hati-hati, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara. Tuhan itu mau kehendaknya yang sempurnya ada di setiap orang percaya saat ini. Yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang percaya lebih percaya kepada wahyu Allah yang ditambahi. Yaitu wahyu Allah plus. Artinya apa? Banyak orang itu masih percaya kepada nubuatan. Kepada penglihatan. Kepada pengalaman-pengalaman. Kepada kesaksian-kesaksian. Padahal Alkitab itu sudah panon. Alkitab itu sudah lengkap. Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Tetapi, saudara-saudara. Allah mempunyai kehendak yang diizinkan. Agar orang-orang ini juga yang masih percaya dengan wahyu Allah yang ditambahi itu. Untuk apa? Resiko yang mereka terima adalah penghukuman yang kekal. Kehendak Tuhan yang sempurna adalah setiap orang itu mengikuti dan belajar sound doctrine. Tetapi, kehendak Tuhan juga mempunyai kehendak yang diizinkan agar orang juga memilih untuk mengikuti belly teaching. Kehendak Tuhan yang sempurna adalah orang percaya seharusnya mencari menjadi guru-guru yang mampu mengajarkan firman Tuhan yang final, absolut itu. Tetapi, Tuhan juga mempunyai kehendak yang diizinkan orang untuk mengikuti guru-guru palsu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas kehidupanmu. Amin. Hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang singkat. Untuk itu, berjalanlah di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Berjalanlah terus. Jangan sampai keluar untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan yang diizinkan. Apakah kau sudah hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna? Jawabannya ada di dalam diri saudara masing-masing. Amin. Saya menyerahkan kepada Pak Pendeta Wanda Dumais. Terima kasih. Terima kasih.